Diskusi tertib ya Kalau cuma hujah-hujatan semua bisa teman-teman Anak kecil juga bisa kalau cuma hujah-hujatan Kita diskusi yang dewasa Berbobot Supaya apa? Supaya menjadi ilmu bagi para penonton Nah, sekarang Ketika kamu mengucapkan Assalamualaikum Ya Ayuhan Nabi Kepada siapakah itu kamu ucapkan? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Baik saya jawab ya hadis ya Setiap ucapan Yang kami lafazkan dalam sholat Itu kami tujukan dengan penuh kesadaran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke, jadi gini Sebentar, sebentar Jadi kamu ngomong sama Allah Assalamualaikum ya Nabi Jadi Allah kamu sapa dengan Nabi Pertanyaanmu yang salah bukan Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Ayuhan Nabi Artinya dalam bahasa Indonesia Assalamualaikum ya Ayuhan Nabi Assalamualaikum ya Ayuhan Nabi Artinya Salam sejahtera kepada engkau Wahai Nabi Betul? Lanjutannya Baca lagi Sebentar, sebentar, sebentar dulu Salam, sebentar 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 Makolia sebentar Salam sejahtera kepada engkau Wahai Nabi Anda ucapkan itu kepada Nabi Atau kepada Allah? Kepada Allah Kami mengucapkan dengan Kepada Allah Oke Jadi Anda ngomong sama Allah Salam sejahtera kepada engkau Wahai Nabi Jadi Allah sudah jadi Nabi sekarang? Anda yang menyimpulkannya seperti itu Loh gimana sih ini orang? Oke, saya tanya sama Pak Sebentar, sebentar Dengar dulu Sebentar Sebentar, power ranger Ini muslim yang lain saya tanya Power ranger Waktu mengucapkan Sebentar Waktu mengucapkan Salam sejahtera kepada engkau Wahai Nabi Itu diucapkan kepada Muhammad Atau kepada Allah Kepada Allah Jadi Anda menyapa Allah Dengan kata-kata Nabi Doa itu maksudnya Anda tidak menyapa Anda tidak memberikan kesempatan Loh gimana sih ini orang Ini pola pikir kalian gimana sih? Kamu yang cara berpikirnya seperti itu Masa-masa Anda mengucapkan Assalamualaika Masa Anda Sebentar Masa Anda mengucapkan Salam sejahtera kepada engkau Wahai Nabi Kepada Allah Karena itu Gini dis Mengedis 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 Kami Bentang Masa ada kelanjutannya Warahmatullahi Wabarakatuh Edis Anda jangan potong disitu Belum saya jawab Anda pindah ke teman saya lagi Gini-gini Jadi kebingungan menjawabnya Bang Edis Itu kan kami kan Meminta kepada Allah Menyampaikan Bahwasannya kami ini Ingin menyampaikan sama Allah Allah tolong sampaikan Kepada Nabi Muhammad Gitu loh Karena kami manusia Dimana ada kata Tolong sampaikan Dimana? Dimana? Itu artinya itu disitu Disitu kan kami kan Berkata kepada Allah Artikan satu-satu Kita artikan Satu-satu Pangeran Jujur ya Jujur ya Kita mau diskusi Tertib bagus Tidak ada hujan Tadi Ini bedanya saya Dengan yang lain Tidak ada ruang penghujatan Kalau di tempat saya Lihat ya Dengar Betul-betul Saya percaya Waktu Anda Dengar Waktu Anda Mengatakan Salam sejahtera Kepada Engkau Engkau disitu Nabi Nabi Oke Salam Sebentar 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 Salam sejahtera Kepada Engkau Wahai Nabi Anda Tidak ucapkan Itu kepada Nabi Kami ucapkan Itu dihadapan Allah Dipersaksikan Oleh Allah Kenapa Karena Allah Sendiri Mengatakannya Ayah Dian Allah Malai Ketahu Yusabun Alain Nabi Gimana 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 Kepala Kepala Nabi Gimana Ini lucu Ini lucu Kok Udah Allah Pula Yang Jadi Saksi Ini Kok Udah Kebalik Ini Bukan Allah Menjadi Saksi Bukan Ini Makanya Yang Denger Barusan Dia Bilang Allah Jadi Banyak Saksinya Disini Banyak Saksinya Loh Kamu Tadi Ngomong Itu Allah Jadi Saksi Makanya Kalian Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Menjawab Sahara Pak Kamu Omong Udah Panjang Lebar Barusan Sebentar Saja Bila Satu Menit Ngelompat Kebalik Kebalik Tanya Tapi Tapi Kami Kami Satu Menit Ngomong Belum Bisa Salat Itu Kami Ucapkan Bukan Berarti Tanpa Alasan Sebelumnya Ada Pemberitahuan Ada Anjuran Dari Allah Untuk Kepada Kami Mengucapkan Salam Kepada Rasulullah Pada Saat Tahiyatul Akhir Kami Mengucapkan Assalamuala Nabi War Rahmatullahi Wabarakatuh War Rahmatullahi Wabarakatuh Itu Kelanjutannya Harus Dipahami Jadi Jadi Udah Fiks Udah Fiks Tadi Supaya Ucapkan Sampai Nabi Muhammad Udah Banyak Yang Dengar Tadi Jalan Keluarnya Jadi Bukan Begitu Bukan Begitu Maknanya Edis Saya Jawab Boleh Saya Jawab Silahkan Jadi Begini Kalau Kamu Menanyakan Sesuatu Hal Itu Kamu Harus Tahu Dulu Apa Yang Kamu Tanyakan Tentang Sholat Ini Itu Adalah Perintah Khusus Yang Lain Dengan Perintah Perintah Yang Lain Seperti Zakat Haji Perintah Sholat Ini Langsung Dipraktekan Oleh Rasulullah Dan Tata Caranya Setelah Apa Yang Diucapkan Itu Langsung Dipraktekan Oleh Rasulullah Makanya Ada Hadis Yang Ngatakan Begini Sholat Lakal Seperti Melihat Aku Sholat Kata Rasulullah Makanya Di Dalam Pelaksanaan Sholat Dari Takbirat Likram Sampai Salam Itu Apa Yang Dilaksanakan Rasulullah Itu Yang Kita Ikuti Jadi Baik 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 Apa Yang Dicontohkan Oleh Muhammad Kalian Turuti Karena Muhammad Mengatakan Sholat Kamu Sebagaimana Kamu Melihat Sholat Pertanyaannya Waktu Muhammad Sholat Perhatikan Perhatikan Pertanyaan Saya Jangan Sampai Sebelum Lagi Waktu Muhammad Sholat Apakah Dia Mengatakan Assalamualaika Yayuhan Nabi Iyalah Dia Ngomong Itu Kepada Siapa Eh Dia Ngomong Itu Kepada Nabi Yang Mana Lagi Abdu Dia Ngomong Itu Kepada Nabi Yang Mana Lagi Masa Muhammad Sementar Masa Muhammad Ngomong Gini Assalamualaika Yayuhan Nabi Dia Ngomong Sapa Gimana Nabi Yang Lain Nabi Siapa Nabi Siapa Ada Nabi Isa Ada Musa Ada Ibrahim Bedanya Assalamualaika Dengan Assalamualaikum Apa Sama Assalamualaika Assalamualaikum Kum itu Jamaat Tapi bisa Dihar Oke Kalau Jamaat Sebentar Kalau Sebentar Kalau Jamaat Kan banyak Berarti ada Entah Nabi Siapa Disitu Tapi Disini Kan Tunggal Assalamualaika Berarti Ada Satu Orang Nabi Nah Waktu Moham Sebentar 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 Waktu Moham Salat Sebentar Waktu Moham Salat Dia Mengucapkan Assalamualaika Ayuhan Nabi Dia Ngomong Dia Tujukan Kepada Nabi Siapa Nabi Kulia Kulia Berarti Kepada Isa Berarti Kepada Isha Bukan Gimana Sini Orang Nih Aduh Nabi Itu Isinya Nabi Itu Banyak Kata Nabi Satu Mufrot Dalam Masa Arab Bagaimana Menurut Nabi Tengoknya Dia Dengarang Bebas Kamu Yang Tidak Menerti Nabi Tanya Nabi 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 Ambi Dengar Dulu Nabi Jangan Menafi Ajarin Dulu Saudaramu Itu Dada Kesilo Lidah Dua Kali Dengar Dulu Jawaban Saya Nabi Itu Mufrot Ambiya Adalah Jamaahnya Ketika Rasulullah Mengatakan Assalamualaikum Ayuhan Nabi Dalam Grimer Atau Tata Bahasa Nah Usur Itu Sudah Pas Kamunya Saya Yang Tidak Pahami Masalah Ini Semua Nabi Oke Jaringan Gimana Jangan Menafi Benerannya Gimana Itu Masalahnya Makul Ya Menjawab Tanpa Menemukan Dalil Padahal Tidak Ada Menjelaskan Nabi Itu Salam Kepada Para Nabi Dan Saya Pun Belum Mengetahui Bahwa Dalil Itu Ada Tidak Tetapi Begini Tidak Semua Yang Dikerjakan Nabi Itu Tidak Semua Yang Diperintahkan Nabi Itu Beliau Kerjakan Tapi Ada Namanya Hadis Perintah Hadis Amalan Dan Hadis Para Sahabat Seperti Mendoakan Orang Tua Kita Diperintahkan Mendoakan Orang Tua Nabi Tidak Pernah Mendoakan Orang Tuanya Paham Di Sini Karena Apa Karena Orang Tua Muhammad Maksud Neraka Bukan Begitu Allah Alam Tidak Tidak Sudah Muter Tidak Sama Muslim Berdebat Pangeran Anda Kenapa Membisu Makanya Kamu Sebentar Menurut Power Ranger Bapak Muhammad di neraka. Menurut Jangan Munafik Bapak Muhammad di neraka, betul atau tidak? Bukan menurut-menurut saya, itu yang dikatakan Rasulullah kok menurut saya. Oke menurut Muhammad, kata Anda menurut Muhammad sekarang saya tanya, Pangeran TV, Anda muslim tolong, Anda kan sudah mengatakan Ripa itu seorang dajal, padahal Anda seorang muslim. Saya tanya, Pangeran apakah benar kata Power Ranger dan teman-teman muslim yang lain, bahwa Bapak Muhammad di neraka loh kata Power Ranger bagaimana kata Rasulullah, sebentar saya tanya, Pangeran, Pangeran, Aduh ini kemana ini Pangeran, Anda kok membisu lagi jualan mungkin lagi jualan mungkin aku paling enggak lagi disini, nanti kalau aku jawab sebelum lagi, belum lagi ambil dan potong, oke, sekarang aku potong, sekarang kau jawab dulu, sekarang kau jawab dulu betul tidak Bapak Muhammad di neraka betul tidak, eh disini bikin batal puas aja deh, oke ya gini, gini kalian aja menikah, tapi terlalu serius bro, saya sudah tahu ini maksudnya, ini antar ormas, nah sebentar, Pangeran Anda belum menjawab, sebentar teman-teman Pangeran, Anda kan muslim mengatakan bahwa Ripa seorang Dajjal, menurut Anda apakah benar apakah benar bahwasannya Bapak Muhammad di neraka? oke ya lihat aku ngomongin, potong lagi ya jadi kan tadi kan tadi kan katanya hadis ya itu bisa juga benar, tapi ada juga ustadz yang mengatakan kalau, kalau ayahnya Nabi Muhammad itu tidak masuk dalam neraka, kenapa? karena dulu, dulu karena Nabi Muhammad ini adalah keturunan orang baik, gitu loh, jadi tidak mungkin orang yang keturunan orang baik itu masuk neraka, itu yang pertama yang kedua ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal, jadi ayahnya ini tidak sempat untuk masuk atau mengucap sahadat, gitu loh jadi kalau seandainya dikatakan oleh teman saudara saya mengatakan ayahnya masuk neraka apakah sebelum sebelum Nabi Muhammad semuanya masuk neraka, kan gitu loh itu kan pertanyaan ketika hadis itu mengatakan ayahnya masuk neraka karena tidak sempat membaca sahadat apakah sebelum adanya Nabi Muhammad semuanya masuk neraka, kan tidak sebelum Nabi Muhammad saya jadi pusing pangeran, pangeran coba singkat aja apakah Anda setuju bahwasannya ayah Muhammad masuk neraka bukan, Anda jawabnya muter-muter Anda pribadi yang saya tanya tidak muter-muter tidak muter-muter itu lah mungkin pangeran sebentar bang pangeran bang pangeran kita kita tiba-tiba ya bang ya bang pangeran tertiba-tiba gini bang apakah menurut ini bang edis bang edis ini sabar ketika abang bertanya bang bang amir 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 yang saya tanya singkat aja apakah bapaknya Muhammad dineraka jawab iya atau tidak gini bang edis bang edis jangan menuntun kami bingung kan bukan bingung abang takut untuk menjelaskan jawab singkat amir jawab singkat gini bang ajalah muter-muter tapi gak tidak muter-muter jawab muter-muter jawab sesederhana itu edis tidak muter-muter tidak bisa memotongan dia atau tidak tidak bisa tadi power ranger saya tanya tadi power ranger saya tanya bukan saya yang bilang Muhammad sendiri yang bilang kata power ranger betul tidak power ranger bahwa Muhammad mengatakan bahwa bapaknya jadi begini jadi begini jadi begini agama islam itu syarat islam itu agama dalil bukan agama hawa nafsu kita bukan ahlul hawa kita bukan pengikut hawa nafsu kita pengikut Allah dan pengikut rasul jadi apa dalil-dalil yang dikatakan rasul itu kita imani terus kalau kata rasulah seperti itu terus kita menolok rasulah berbohong atau rasulah berdosa kan tidak oke jadi menurut anda jadi menurut anda pangeran ini adalah orang yang tidak berpedoman apa yang dikatakan rasul dia malah berpedoman kata ulama maksudnya begini maksudnya begini kalau kalau terlet yang disampaikan ke rasulullah itu kita mengamini karena itu yang disampaikan rasulullah kita gak boleh bilang oh itu hadith itu do'if atau maudu kan kita gak boleh bilang begitu itu yang dikatakan rasul jadi kita mengamini tapi apakah itu memang betul-betul masuk neraka itu hak prerogatif Allah kita gak tahu begini saya jawab ya biar saya yang jawab dengar dulu orang tua Nabi Muhammad Afdullah dan Siti Fatimah Aminah itu pengikut agama Hanif sebelumnya agama Hanif itu adalah agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim melalui Ismail kepada keturunan-keturunannya yang ada di jara jadi mereka masuk neraka atau tidak itu aja jawabannya tidak bisa dijawab oke jadi waktu Muhammad mengatakan ayahku di neraka itu bohong saya kenapa ketakutan coba oke pangeran power ranger power ranger bilang sebentar tadi power ranger sebentar power ranger makasih ya makasih jeronya power ranger bisa beli ibanu bisa beli mic bagus nanti power ranger aku tanya sama kamu power ranger aku tanya sama kamu power ranger apakah menurut Muhammad bapaknya Muhammad ada di neraka kalau mutrasul seperti itu hadisnya bagaimana oke oke sekarang mau kuliah anda juga muslim apakah anda tidak percaya dengan Muhammad kalau Muhammad bilang bapaknya di neraka bukan masalah percaya atau tidak percaya seandainya Nabi Muhammad mengucapkan itu di depan saya sedikitpun saya tidak meragukan kesalahan dari ucapannya pasti saya percaya oh berarti hadisnya bohong bukan masalah tidak bohong terus gimana sih ini saya bingung semua ini kalian ini tak tinggal dari tadi lho pusing loh benar bang edis bentar bang bentar 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 ini andra bentar dari tadi ini makoleh ini gak jat pertanyaan lho aku bingung tip ditanya selalu ngomong panjang lebar tapi gak menjawab betul betul itu loh gak jawab ngomong muter-muter dijawab bagaimana yang tidak menjawab sesuatu yang di luar kapasitas saya berarti yaudah oke bentar kalau bentar kalau di luar bentar bentar saya tidak mempunyai bentar untuk bentar ganti ngomong ganti ngomong ganti ngomong ngomong ganti 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 ngomong ganti ngomong jake nenek ini mah bukan jadi begini jadi jadi begini bang edis bisa tolong diri turunin gak ini orang dari tadi ganti ngomong dibilang orang izin kok laki-laki kok bilang tidak punya kapasitas kalau tidak punya kapasitas menjawab kamu silahkan turun gitu loh kalau enggak menjawab siapa kamu kalau tidak mau menjawab kalau kamu tidak mau menjawab kamu tidak menjawab pertanyaan berarti kamu turun aja itu harus dipahami nenek turun kalau kamu gak bisa jawab jangan kamu di atas kuat-kuat tidak jawab pertanyaan jangan kamu pamer kebotolan di atas ini banyak yang antri naik loh kamu naik atas tidak jawab pertanyaan mau ngapain kamu naik mau ngapain kalau gak jawab pertanyaan gimana sih kok ini ini muslim antri loh naik kok turun aja biar kami naik yang lain aja yang mau jawab pertanyaan itu loh ngaco orang dia tadi ngomong panjang lebar jawab pertanyaan gak begitu kok diskusi diam aja kalau gak tahu apa turun aja loh benar gak jagan kalau gak bisa ngomong gak bisa jawab turun aja jangan ngomong panjang lebar tapi gak jawab pertanyaan Tadi kan pertanyaannya dari ini ke itu 10 pertanyaan kami kenapa gak bisa bertanya disini oke kita tutup dulu kesimpulannya kita tutup kesimpulannya gini pangeran Anda belum jawab apakah bapak apalagi belum berjawab oke bapak muhammad neraka betul atau tidak kalau bertanya itu dis jangan sesuai dengan jawaban mudi atau tidak sih betul atau tidak bapak muhammad neraka orang ini ngomong panjang lebar kan gak kau jawab apa yang dijawab coba apa pantas pantas lah dia dikatakan oleh Riva sebagai Kristen yang menyamar Riva kan bilang dia Kristen menyamar Riva Riva itu Muslim sampai ngomong anda itu Kristen lho pangeran apabila ini apabila betul tidak anda mengatai Riva Dajjal karena apa anda mengatai Riva Dajjal ya karena orang sombong itu Dajjal dalam dalam islam itu orang yang sombong itu disebut Dajjal karena Dajjal itu sombong oke jadi menurut anda Riva adalah Dajjal seperti Dajjal maka kan gue bilang orang yang sombong itu seperti Dajjal oke menurut pangeran Riva itu seperti Dajjal betul kita jangan membenturkan sesal muslim karena begini ahlak seorang muslim itu kita kita tidak boleh mentahzir kita hanya menyangkatakan bahwa hukum sombong itu bagaimana orang sombong tapi kita tidak boleh mentahzir langsung frontal ke strike orang si fulan sombong kita tidak boleh seperti itu kita tidak boleh mentahzir masalahnya power ranger gue kasih panger ranger masalahnya amir dari tadi yang merasa ini pangeran yang merasa lebih pinter dari saudara mu iya masalah dia sendiri dia sendiri dia dia sendiri dia pangeran ini bukan muslim kenapa kok bidan warnes sama sesat itu kenapa sesat kemana itu gimana maksudnya itu gimana kenapa kok bisa ribut antara cetunggal dan warnes apakah sama sesat saling selesat sama bidan kata tunggal nanti kata warnes warnes yang bidan ini mana dia pangeran jangan lari kemana dulu kenapa kok bisa kok bisa setiap hal itu kenapa pangeran tadi tadi anda datang kesini mengatakan bahwa power ranger jangan muncul tidak ketanyaannya kenapa warnes sama tunggal selalu mengatakan sesat menurut menurut anda keduanya sesat tidak ada saya sudah maafkan pangeran apapun dia bilang tadi saya sudah maafkan jadi tidak usah dibentur benturkan tadi apapun dikatakan tidak pertanyaannya kenapa gitu kenapa warnes sama tetunggal selalu ribut bilang sesat kenapa apakah dua-duanya sesat edis ini terakhir terakhir kalau misalnya anda masih berputar-putar saya tanya siapapun yang menjawab pertanyaan ini tidak akan pernah bisa karena kondisi dari orang tua nabi muhammad sendiri hanya Allah saja hanya Allah saja yang tahu di alam bakas sana persoalannya kita hanya bisa mengira-ngira bahwa seanya orang tuanya nabi muhammad itu adalah pengikut nabak agama hanid agama dalilnya mana ada dalam al-quran tunjukkan tunjukkan itu ibrahim bang itu ibrahim bukan bapaknya muhammad aduh sebentar power ranger anda walaupun anda walaupun seperti itu tapi anda adalah seorang muslim yang betul-betul jujur ya anda tidak mau sebentar sebentar makulia 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 sebentar dia mengatakan berdasarkan dalil kalau tidak ada dalil dia tidak mau jawab sekarang saya tanya sama kamu makulia dimana dalilnya bahwa bapak muhammad adalah pengikut agama hanif jawab pakai dalil pakai ayat baiklah anda akan ketemu yang anda ada baik tidak ada artinya anda mengada adakan